Hutan yang lebat yang merupakan sumber kehidupan bagi orang rimba atau suku anak dalam di desa air hitam Kabupaten Sarolangun, saat ini sudah beralih fungsi menjadi lahan perkebunan sawit milik perusahaan. Akibatnya, orang rimba sudah tidak memiliki hutan sebagai tempat tinggal. Orang rimba atau suku anak dalam terpaksa menumpang di lahan milik masyarakat dan lahan perkebunan sawit perusahaan. Ratusan orang rimba yang tinggal di lahan milik perusahaan ini sering mendapat perlakuan tidak baik. Mereka diusir bahkan pondok tempat tinggal mereka juga dibongkar. Orang rimba melaporkan kejadian ini ke Komnas HAM dan kantor staf presiden Republik Indonesia agar tuntutannya bisa dipenuhi dan ditindaklanjuti oleh perusahaan. Selain itu, orang rimba juga meminta mengembalikan tanah adat mereka agar bisa digarap untuk sumber kehidupan dan tempat tinggal mereka. Selamat malam, sekarang pencarian sudah diadol. Dia pun penduduk kami sulit sekali. Aku sulit sekali karena duduk di sini kami diusir. Duduk di sini kami diusir. Tidak bisa kami menutam. Seminggu pun tidak bisa menutam karena ini sudah punya perusahaan atau rakyat desa. Jadi kesulinkan kami memang macam mana kalau pemerintah mau membantu kami untuk cari makannya. Karena kesulinkan sekali untuk cari makan maka pencarian tidak ada lagi. Sementara itu, Komnas HAM yang datang ke lokasi dan berdialog bersama orang rimba, mendengar masukan serta melakukan mediasi dengan pihak perusahaan. Ini kami memang terus mendengarkan masukan dari para pihak, tapi juga yang paling penting mendengarkan usulan penyelesaiannya. Nah di sini yang masih kita coba tampung dan coba kita gali terus solusi-solusi yang diminta baik oleh masyarakat maupun oleh Pekesan. Dari hasil mediasi nanti, Komnas HAM akan mengambil langkah-langkah penyelesaian.